Tribunal Spolsek Sebatik Timur mengamankan 8 orang pekerja migran Indonesia atau CPMI di Jalan Sultan Hasanuddin RT10, Desa Sungai Panjang, Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan pada Jumat 24 Februari 2023 siang. Kapolsek Sebatik Timur itu Muhammad Riko Fahendra mengatakan, sekira pukul 10 lebih 50 wita dirinya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada sejumlah PMI yang diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia. Namun saat tiba di tempat kejadian perkara atau TKP, kata Riko saksi hanya menemukan 8 orang yang diduga PMI yang sebelumnya telah dibawa oleh mobil tersebut. Riko menjelaskan, begitu tiba dinunukan 8 orang PMI diarahkan oleh 2 orang pria yang diduga calo, yakni HN alias HE dan H, untuk singgah di rumah HE sebelum diberangkatkan ke Malaysia secara ilegal. Menurut Riko, 8 PMI tersebut sempat bekerja di sebuah perusahaan sawit yang ada di Malaysia dengan mengantongi paspor. Untuk mempermudah keberangkatan mereka kembali ke Malaysia secara ilegal, 8 PMI tersebut menggunakan jasa calo, yakni HN alias HE dan H. Kini kedua pria yang diduga calo tersebut, yakni HE dan H, menjadi purunan Polsek Sebatik Timur. Sementara itu, 8 PMI saat ini masih diamankan di Polsek Sebatik Timur, lalu akan diserahkan ke Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migren Indonesia atau BP3MI Nonukan. Pasalnya yang menanti kedua purunan calo tersebut, yakni Pasal 120 Ayat 1, Joe Pasal 120 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Dengan Ancaman Pidana Penjara Paling Singkat 5 Tahun dan Paling Lama 15 Tahun. Terima kasih telah menonton!